Halo, selamat suara pemirsa informasi sejumlah drama dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua membuka iNewsroom hari ini. Saya Syafa Atisulyo. Tiba-tiba kami diusir, diusir oleh Dirtipidum Baris Krimpolri. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua di Bumbuidrama. Pengacara keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak dan Johnson Panjaitan dilarang melihat rekonstruksi yang digelar di rumah dinasfer di Sambu. Kamarudin Simanjuntak dan timnya datang sejak pagi dan menunggu agar bisa ikut menyaksikan rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua. Padahal pengacara tersangka yang lain diizinkan untuk masuk ke dalam TKP dan mengikuti proses rekonstruksi. Kenapa diusir? Saya minta alasan hukumnya. Karena kami juga sebagai penasihat hukum daripada korban berhak untuk melihat. Sekaligus ingin tahu apakah betul seperti itu peristiwanya atau tidak. Akan tetapi tertipidum tanpa alasan kecuali pokoknya penasihat hukum daripada pelapor tidak boleh ada di dalam tempat rekonstruksi itu. Kami hanya boleh di luar saja. Pokoknya diusir keluar. Sementara pengacara daripada para tersangka boleh. Jaksa, LPSK, Komunas HAM semua boleh. Dari kepolisian boleh. Berarti kami dimusuhi. Geratangan tim advokat ke lokasi rekonstruksi ulang untuk memastikan peristiwa pembunuhan berencana terhadap kliennya. Atas larangan tersebut tim pengacara Brigadir Joshua merasa dimusuhi oleh polisi. Selain itu mereka pun mempertanyakan janji transparasi dari Polri. Tiba-tiba kami diusir. Diusir oleh Dirti Pidum, Baris Kripolri. Walaupun tidak diundang tetapi karena mendengar pidato Kapolri mengatakan akan dilakukan rekonstruksi. Kenapa diusir? Saya minta alasan hukumnya. Ya untuk membahas terkait rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Sudah hadir bersama kami Eka Prasetya, kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua. Selamat petang Pak Eka. Selamat petang. Apa kabar Pak? Baik. Silahkan duduk Pak Eka. Ya Pak Eka langsung saja tim kuasa hukum Brigadir Joshua tadi sempat diusir oleh penyidik saat rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Apa yang disampaikan penyidik kepada tim Anda Pak Eka? Ya awalnya kan Pak Kamarudin dan rekan kita yang pertama kali masuk kami datang belakangan. Tapi pas pada saat di tempat kejadian kami bilang, kok kita di luar, kita nggak bisa masuk. Oh kita nggak boleh masuk. Emang yang di dalam siapa saja? Ya disebutkanlah tadi, Komnas, LPSK, pengacara tersangka gitu. Alasannya apa? Ya katanya pokoknya kita nggak boleh masuk. Itu yang disampaikan. Sehingga kami memutuskan untuk balik kanan saja. Toh kami juga tidak bisa melihat proses rekonstruksi yang katanya transparan dan bisa dilihat oleh kami sebagai kuasa dari keluarga Brigadir J. Iya. Kemudian kita bisa sama-sama menyaksikan jalannya rekonstruksi melalui siaran di televisi. Lalu bagaimana tanggapan tim kuasa hukum Anda, tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua melihat jalannya rekonstruksi pada hari ini Pak Eka? Apa yang harus kami lihat? Kami nggak boleh masuk. Jadi nggak ada yang kami lihat gitu kan. Justru itu yang jadi pertanyaan kami. Kenapa kami tidak boleh masuk? Kalau dari statement atau klarifikasi bahwa tidak ada kewajiban kami untuk hadir di situ. Tapi kami juga harus bertanya. Tidak ada kewajiban juga penyidik menghadirkan Komnas, LPSK. Nggak ada kewajiban. Kalau cuma untuk mengawasi harusnya kami yang berhak. Kami yang lebih berhak. Karena apa? Ini laporan kami. Kami yang, kami pihak di sini. Pihak dari korban. Yang kami juga berhak untuk mengawal kasus ini supaya masuk dalam koridor yang benar. Tapi kan ini kan nggak seolah-olah bahwa ada hal yang mau ditutupin atau ada hal yang ditakutin dari kami ketika kami di situ. Mungkin seperti itu. Lebih tepatnya. Kalau kayak gitu kan transparannya, transparannya kayak gimana? Transparan buat Komnas, transparan buat LPSK. Tapi transparan buat keluarga korban atau transparan buat masyarakat. Bagaimana proses rekonstruksi ini dijalankan? Ibaratnya masyarakat juga dibatasi. Karena nggak bisa mendengar apa yang ada di dalam. Hanya melihat seperti agdekan pantomim. Kalau yang tadi kita lihat pada siaran televisi ada lebih dari 70 adegan diperagakan dalam rekonstruksi ini. Kalau menurut tanggapan tim kuasa hukum Brigadir Joshua, apakah beberapa adegan ini sesuai dengan apa yang tim kuasa hukum gali dan dapatkan selama ini? Kami tidak melihat. Kami tidak melihat, kami tidak mendengar. Jadi apa yang dipertontonkan di situ pun kami juga, apa ya, ibaratnya, oh kok kayak gini sih kami diperlakukan. Oh begini toh, kami yang bermaksud mengawal, mencari proses keadilan, ya, supaya ini terang-benerang, yang katanya transparan, akutabel, kami diperlakukan begitu. Dipanggil Pak Kamarudin waktu itu, dipanggil untuk keluar. Tidak berkepentingan. Apa coba maksudnya? Melalui beberapa adegan yang tadi kita saksikan, ada beberapa adegan di mana ada adegan di rumah Magelang, kemudian juga di rumah pribadi, dan juga di rumah Durian Tiga. Kalau sepenglihatan tim kuasa hukum Anda tadi, apakah seluruhnya sudah sesuai atau ada beberapa kejanggalan adegan-adegan yang kalau kita lihat secara kasat mata mungkin ada yang tidak sesuai begitu menurut Anda? Jadi gini, kalau kita berbicara soal adegan, itu kan dari proses katanya ada pelecehan sampai diskusi. Nah, adegan yang membela kehormatan itu yang mana? Tiga empat puluhnya yang mana? Kita nggak bisa dengar. Kalau tiga empat puluh kan ada persiapan, ada percakapan, bagaimana mereka bercakap-cakap sehingga mereka bermufakat untuk membunuh J. Kita nggak dengar. Hanya melihat saja, oh dia tidur, disamperin sama kuat, sama si RR, oh ini eliezer digantikan sama orang. Cuma sebenarnya itu saja, ketransparansiannya. Baik, Pak Eka kita tahan dulu, kita akan lanjutkan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, I Newsroom akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa jangan kembali usai jedan-mana, I Newsroom akan kembali usai jedan-mana.